Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini mau kita bahas apakah token listrik bisa expire atau kadal warsa. Dan ini dia untuk jawaban resmi dari PLN-nya. Jadi ini datanya diambil dari Twitter. Ada orang yang nanya apakah kadal warsa atau enggak. Nah, di sini diinfokan token listrik tidak memiliki masa aktif. Namun akan kadal warsa apabila tidak digunakan melampaui 50 kali transaksi berikutnya. Dan ini juga dicontohin misalkan kalian beli token hari ini. Terus kalian simpan atau lupa diinput. Nah, token tersebut akan aman, enggak bakal kadal warsa. Kecuali kalian beli lagi sebanyak 50 kali. Dan setelah itu kalian baru ingat token yang pernah dibeli yang lupa diinput tadi. Nah, itu bakal kadal warsa. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman. Jadi boleh disimpan asalkan jangan sampai 50 kali berikutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.